Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa seorang oknum honorer di Provinsi Sulawesi Selatan ditangkap di kediamannya karena memposting ajakan People Power pada tanggal 22 Mei 2019 di media sosial Facebook. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk handphone dan laptop pelaku. Muhammad Alfar Abdillah seorang honorer di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan hanya bisa pasrah saat tim cybercrime Polda Sulawesi Selatan menggiring dirinya ke Mapolda Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di kediamannya di Jalan Adiaksa II kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis lalu lantaran dengan sengaja menyebarkan isu sara atau ujaran kebencian melalui akun Facebook pribadinya. Polisi yang melakukan patroli dunia maya menemukan status yang mengandung unsur provokatif yang menulis mengenai ajakan People Power pada tanggal 22 Mei 2019. Di akun Facebook tersebut, dia mengatakan bahwa kami tidak perlu capek menunggu kesiapan KPU karena semua juga pun sia-sia. Karena kami jauh lebih siap untuk People Power tanggal 20 sampai 22 Mei 2019. Diperkirakan memakan 200 korban jiwa nanti. Nah ini dia tulis di akun. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dalam keadaan sadar untuk mengeluarkan unek-unek pribadinya yang diduga kecewa dengan pemerintah. Ya kalau menyadari, tentu saya sadari. Karena saya menyadari dalam kondisi sadar, jika pas waktu saya atas status. Saya tahu kalau saya sana. Sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone, satu unit laptop, dan screenshot unggahan dalam akun Facebook pelaku, ikut diamankan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dari Makassar, Slavsi Selatan, Wahyu Ruslan, Aynis memberitakan. Terima kasih telah menonton!